Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ya dengan membuat basis data spasial di Hiroko sebelum saya bicara tentang cara membuat basis data spasial kita review dulu ya terkait dengan desain basis data ini adalah satu contoh ya satu contoh sederhana dimana kita punya tabel mustahik kita punya tabel pendidikan misalnya pada saat kita menyimpan data maka primary key atau kode unik dari tabel mustahik adalah nomor induk kependudukan kita isi disini kemudian oh ya disini ada yang lupa nama ya ya ini anggap saja nik kemudian nama alamat dan sebagainya yang umumnya dilakukan pada saat membuat data kita membuat satu tabel satu tabel ya disini ada nik nama nama kemudian ada alamat kemudian mungkin ada tanggal lahir dan sebagainya ada pendidikan nah ini kita bisa simpan dalam satu tabel namun dalam sistem informasi idealnya kita membuat banyak tabel kemudian nanti kita hubungkan antar entitasnya seperti apa saya tidak akan jelaskan itu disini lebih detail ya singkat saja kalau idealnya kalau kita punya data pendidikan maka yang kita masukkan ke dalam tabel mustahik adalah hanya kodenya saja ya disini ada hubungan sehingga apabila nanti tabel pendidikan ini berubah misalnya nanti ada 4 disini SMA nah ini kita tidak perlu lagi mengubah tabel mustahiknya ini gambaran sederhananya seperti ini nah dalam contoh kasus ini kita tidak akan buat banyak tabel kita hanya akan buat satu tabel saja yaitu tabel mustahik ini dalam bentuk basis data spasial bagaimana caranya membuat basis data spasial di Hiroku kita akan ikuti contoh yang ada disini jadi contoh yang ada di training material ini adalah bagaimana kita membuat basis data spasial disini ada create extension post GIS kemudahan Anda masih ingat disini kita sudah melakukan setting koneksi ke post GIS kalau kita klik di public maka tidak akan ada layer layer disini dalam istilah basis data disebut dengan tabel tidak ada tabel spasial disini kita lanjutkan menggunakan database DB manager kemudian kita klik post GIS kita klik hero Q3 disini masih not connected kita klik tanda panahnya disini nah ini sudah tersambung selanjutnya kita akan gunakan SQL window kita akan buat create extension post GIS kita execute kemudian kita refresh disini nah maka kita lihat disini ada raster columns ini artinya database kita disini ada spatial revsys dan sebagainya artinya ini sudah siap kita buat tabel spasial selanjutnya kita akan buat tabel saya akan sambil lihat contekan dulu kita buat tabel create table mustahik misalnya disini kemudian saya buat nik big integer kemudian nama misalnya nama name buat bahasa inggris saja biar keren karakter fairing 50 misalnya kemudian address fairing saya buat 100 saja kemudian sid nah sid ini adalah status id jadi kalau tadi saya bicara tentang pendidikan kita bisa buat tabel status status ini mulai dari calon mustahik misalnya mustahik kemudian non pasca mustahik mustahik artinya sudah makmur sudah lepas dari batas dari garis kemiskinan dia sudah tidak masuk lagi ke dalam orang yang berhak menerima zakat kemudian bisa sampai ke muzahki jadi status ini bisa macam-macam tergantung dari ada di posisi mana orang tersebut nah ini saya akan buat sid saja integer kemudian family number jumlah anggota keluarga kemudian education location ID tadi ya status pendidikan saya buat integer kemudian location saya buat geometri ini adalah point kemudian kode koordinat difference systemnya adalah 4326 nah ini silahkan anda buka-buka lagi konsep tentang sistem koordinat dan proyeksi peta kemudian saya buat survey time ini timestamp kemudian saya buat constraint primary key mustahik primary key ini adalah NIK oke kemudian kita execute nampaknya tidak ada pesan kesalahan artinya sudah terbentuk ya tabelnya kita pastikan di Hiroku di browser keygis ini ada muncul nah ini ada mustahik kalau kita klik kanan ada layer properties nah kita lihat disini karena kita menyimpan informasi atau identifikasinya dalam database keygis disini tidak akan muncul username dan password secara transparan jadi disini authentication configuration kita simpan tadi di dalam keygis out db nah ini menjadi lebih aman kita bisa lihat disini seperti ini namun belum ada isinya kalau kita add layer to project ini kalau kita klik kanan kemudian open attribute table tidak akan ada isinya ya masih kosong nah selanjutnya pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana membuat datanya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh